Di informasi lainnya, pemirsa pengadilan negeri Tangerang, Banten memfonis hukuman 10 tahun penjara terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kens dalam kasus investasi bodong binari opsion atau binomo. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Setelah sempat tertunda selama dua pekan, pengadilan negeri Tangerang kembali menggelar sidang putusan kasus investasi binari opsion atau binomo dengan terdapat Indra Kesuma atau lebih dikenal Indra Kens pada Senin sore. Dalam putusannya, Majlis Hakim menilai Indra Kens dinyatakan bersalah karena melakukan penyimpanan berita bohong melalui program investasi di aplikasi binomo hingga mengakibatkan keurigian para trader hingga puluhan miliar rupiah. Ketua Majlis Hakim, Rahman Raja Gukuk, memfonis Indra dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 10 bulan. Fondis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Ketua Majlis Hakim, Rahman Raja Gukuk, membuat penyimpanan berita bohong melalui program investasi di aplikasi binomo hingga puluhan. Fondis ini disambut kecewa para korban yang hadir dalam persidangan. Selain lebih ringan, mereka juga meminta asetnya dikembalikan ke para korban, bukan ke negara. Sekarang tidak punya hak sama sekali, kami meminta hak korban dikembalikan. Kami meminta jangan lagi pengadilan ini dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang punya uang. Jadi kami mau seperti orang-orang kecil ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Meskipun di Fondis lebih ringan, Indra Akens tetap akan melanjutkan banding dengan hasil putusan sidang. Pasalnya, pertimbangan yang harusnya meringankan dirinya sebagai terdakwa tidak masuk dalam pertimbangan Majlis Hakim. Tampik Saleh, laporan dari Tanggerang, Banten.